Pemirsa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Komisi 10 DPR RI sepakat untuk meniadakan ujian nasional pada tahun ini. Keputusan pembatalan ujian nasional tahun ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR Sehful Huda melalui akun Twitternya. Kemendikbud dan Komisi 10 DPR RI menggelara rapat bersama melalui video konferens membahas berbagai persoalan pendidikan di tegak ancaman wabah virus corona. Salah satu hasil rapat yakni kesepakatan untuk meniadakan ujian nasional pada tahun ini mulai dari tingkat SD hingga SMA. Langkah ini diambil untuk melindungi peserta didik di tegak meluasnya wabah corona. Sebelumnya pelaksanaan ujian nasional dijadwalkan berlangsung akhir Maret hingga akhir April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pendidikan kita termasuk yang terancam dari masifnya sebaran virus corona. Perlu antisipasi, perlu kebijakan antisipatif dalam rangka ini. Tadi malam Komisi 10 rapat daring meeting dengan Mas Menteri Mendikbud, Mas Nadiem. Yang intinya perlu langka-langka antisipatif supaya dunia pendidikan kita peserta didik, anak-anak sekolah, guru, sivitas, akademik di kampus dan seterusnya. Nah, virtual meeting kita mensepakati Komisi 10, mensepakati peniadaan UM dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Semoga kesepakatan tadi malam kami dengan Mendikbud dan jajaran yang akan dibawa dalam ratas pada pagi hari ini jam 10 menjadi kebijakan nasional. Sekali lagi, salah satu keputusan dan kesepakatannya adalah meniadakan UM tahun ini untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Semoga dengan kebijakan ini kita bisa menyelamatkan seluruh anak didik kita. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.